Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Black Lady channel gua Sunioboy Intro Oke guys Jadi ini adalah konten terbaru gua guys Gua mau ngebahas tentang Angkot Thailand Kenapa gua tertarik Untuk ngebahas tentang angkot Thailand Ini bisa menambah wasain kalian juga nih Menambah pengetahuan ya gak Jadi angkot Thailand ini Sebutannya itu Rot Song Theo Song Theo gitu sebutannya Cukup sulit sih Ngumpulin data-data informasi Tentang modifikasi angkot disana Karena tata mereka tuh bengkel-bengkelnya Dan orang-orangnya masih menggunakan bahasa lokal Dan kebetulan gua ada temen disana yang bisa membantu Informasi tersebut Sang Theo ini Angkot ini basic itu mobil Single cab pickup ya Mobil pickup Nah mobil pickup itu dibikin Sebagai Angkotan transportasi disana Angkot lah gitu ya kan Di Thailand itu Song Theo itu Uniknya Mobilnya termasuk gokil-gokil guys Ibatnya dari Hilux Ada D-Max Isuzu D-Max Abis itu ada Chevrolet Abis itu ada Mitsubishi Apa tuh Pokoknya mobil yang Ada basisnya 4x4 gitu ya kan Disana tuh Banyak banget Dan naris banget gitu loh Gua akan Nunjukin Garapan Angkot modifikasi itu Dari bengkel Sang Sound Design Itu bengkelnya tuh Di dekat bandara Thailand ya Jadi disana tuh Banyakan mainnya Emang main audio Angkot-angkot di Indonesia Juga mainnya audio ya kan Kalau disana tuh Jadi pickup Dijadiin Angkot gitu Dan Dan lucu-lucu sih Menurut gue gitu loh Nah modifikasinya Seperti apa sih gitu loh Nah disini Ada source video Dari Kiranan Pantong Ya kan Terus disini tuh Bengkel Sang Sound Design Ini punya Mister Pongsek Mister Pongsek tuh Yang punya bengkel Sang Sound Design Yang gue dibantu oleh Temen-temen gue disana Yang namanya Loop 6 Plankton Terima kasih Udah bantu informasinya Jadi sekarang Kita langsung aja Kita lihat Seperti apa sih Modifikasi Angkot Thailand ini Yang disebut Sang Tao itu Ya kan Yuk Kita langsung Play-play aja Bos Gokil sih Gokil Kalian lihat Dari awalnya Suspensinya Bisa naik turun Sendiri ya Itu adalah Air Suspension Guys Ini Sang Tao Basicnya Mazda BT50 Single Cap Kalian bisa lihat kan Di sampingnya Stikernya gede banget Sun Sound Design Nah ini Bengkelnya Ini lagi di bengkelnya Ini mau beli satu lagi Yang temanya elegan Tapi nanti kita bahas Ini adalah Mazda BT50 Single Cap Guys Ini gokil Jadi Ini mobil Ini Udah di repay nih ya Chatnya aja bunglon Chatnya bunglon guys Dan Ini Nalpotnya tuh Ditaruh di samping Deket pintu depan Terus Spoiler-spoilernya Lanjut kita lihat lagi ya Oke belakang diturunin Depan diturunin Berarti dua titik ya Guys Ini dua titik Suspensionnya Stop Nah Kalian lihat fender belakang Nah Ini offset bend belakang Ini lebih lebar Dibandingan fender guys Jadi kesimpulan ya Kalau Posisinya Fender ini Ban ini lebih Lebar daripada fender Jadi Kalau saat jalan Jangan sampai Asasnya dipendekin Kenapa? Otomatis gesrot dong Sama ban ya kan Jadi mau gak mau di mobil Kalau jalan Harus posisi tinggi Ya kan Karena ini Bakal makan ban Kalau dipendekin Pas lagi jalan Oke lanjut Ini aja udah potong-potongan nih Kelihatan banget ya Gokil sih Asli ini gokil Lanjut ya Ini bisi-bisi Gue ngelit ada Tuton-tutonnya Kayak di motor-motor Modifikasi Tailor Dan ini audionya Oke stop Nih Kalian lihat guys Tuh Tuton-tutonnya tuh Kayak di motor-motor Modifikasi Tailor gitu ya kan Banyak banget Dan ini Konsepnya Ini angkot Tailor mungkin ya Mungkin sebetulnya Tailor ya Karena Ini kayak joknya aja Ini joknya ini sebetulnya Kalau di Thailand tuh Banyak yang memakain tuh Untuk mobil-mobil balap Jadi Dari Apa Stainless gitu ya Di custom Bentuk Bentuk Jok racing gitu Habis itu Ada Seat beltnya tuh Yang racing punya Yang 4 titik Temer pake takata Ada sparkos Gila macam Ini pake takata ya Dan ini ada tabung nosnya juga Ya kan Oke lanjut Nah ini kabin penumpangnya deh guys Bayangin Kalau penumpang duduk disini Ya kan Ini gimana rasanya Coba speaker sebanyak gini Gitu loh Budak gak sih kupingnya ya kan Nah ini ambience-ambiencenya Lightnya pada Ada lasernya disini Buat penghias audio biasa ya gak Dan lampu-lampunya sih Kalau di Thailand tuh termasuk rame banget ya Ini kurang lebih subwoofernya pake 12 ya Kalau gak salah ada 12 subwoofer disini Misalnya ada mid-range speaker dan lain-lain guys Nah ini uniknya Gue dapet informasi Jadi mobil ini Ini kan speaker-nya di luar nih Ada mid-range segala macem Ini anti air loh guys Jadi di saat hujan Atau dicuci Ini sunihin sochi Sabun itu ya kan Atau CK Ss the wives So Laban ini bisa dicuci-cuci sambut-sambutin aja gitu ini ada apa yang buat smock buat kayak konser-konser gitu ya sini buat variasi aja sih tapi unik tapi unik uniknya kalau di sana tuh pasti di bagian belakangnya itu ada lampu-lampu bulut-bulut kecil di atas nih angkot-angkot sana tuh ini jadi lampunya kayak lampu mobil klasik karena kan stainless steel semua ya krum ya di sini ya stainless semua ini nah ini lucu banget ada lampu-lampu kecilnya di atas di luar modifikasinya ya ternyata ada kayak gini ya guys dan ini tiang ini buat pegangan guys kalau yang buat belantungan di belakang atau buat naik gitu ya kan lucu banget sih jadi yang tadi ini sebelah kiri nih yang Mazda B50 ini alirannya itu Thai look racing look ya kan nah yang satu lagi itu alirannya beda lagi guys di mobil ini kayak bangsa kayak power monoblock blablabla itu ada di bagian depan itu ditaruh di belakang jok semua guys tuh posisinya di belakang semua jadi di belakang itu karena udah penuh banget jadi nggak ada tempat lagi jadi untuk power yg lah macam itu ada di belakang jok supir nah ini yang modifikasinya elegan punya deh guys dia tunjuknya tuh sofa-sofa gitu ya lucu banget asli jadi jadi serasa kayak di apa bar lounge tapi berjalan guys sofanya warna coklat jadi ada kancing-kancing yang gitu dan soundnya tuh penuh banget kalau yang tadi kan joknya pake jok racing duduk jadi serasa penumpang lagi balapan ya ini oh ini lagi di diskotik ya sepulaknya itu bahwa di dump-dump tuk semang itu yang che banyak banget gitu dan wang-jawen beda nuwan-say ini lebih elegan yang tadi racing nomornya aja nih nomor aja two-tone guys udah kayak motor-motor ada Hilux bisa ada Ford itu baru-baru semua guys ada Isuzu D-Max ada Cifro Electrodeo itu lucu-lucu banget dan jujur kalau disitu ada mobil ini mahal asyik mahal kalian bisa menemukan mobil itu mungkin di Kalimantan tuh banyak ya nah ini udah dikastam kalau bagian eksteriornya ini dikasih bagian grillnya guys diganti tapi emang lebih banyak main di audionya sih kalau di bengkel ini ya emang bengkel audio sih Samsung design-kan-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in ini jadi gokil banget sih sumpah jadi mobil ini nih modifikasinya tuh memang basisnya pick up ya Angkot Thailand tuh big up Tapi kayaknya sih kalo mobil-mobil kayak gini Gak tau masih dipake atau gak untuk Angkot penumpang atau gak gak ngerti Dan kalian tuh harus tau Kalo naik Sang Theo di Thailand Tarifnya tuh sebetulnya murah Jadi jarak terdekat itu Hanya 30 baht 30 baht berarti Kalian itu sendiri lah berapa lah dirubiahin ya Nah kalo jarak jauh Itu bisa nyampe 100 baht Tapi memang angkot ini Terbuka ya maksudnya di belakang tuh Karena kan posisi ini pick up ya Bukan kayak carry atau grand max Tapi disitulah uniknya gitu loh Tapi kalo turis-turis Rata-rata milihnya sih Banyak kan kalo gue tau dapet informasi Banyak kan lebih milih naik tuk-tuk-tuk Kayak yang kecilnya tuh Jadi menurut kalian gimana Mobil modifikasi angkot Thailand Sang Theo Keren atau gak Dan kalian lebih suka yang model Apa Thai look Atau yang VIP elegan tadi Jadi keren-keren banget sih Dan gue mungkin Insya Allah ya guys Kalo seandainya nanti Covid udah Berakhir Gue pengen Ke sana Pengen ke Thailand Dan ketemu temen-temen gue disana Siapa tau gue bisa nge-review Bengkel-bengkel disana Dan modifikasinya apa aja Termasuk barang-barangnya Harganya berapa Dan siapa tau aja bisa Gue bawa kesini guys Karena disana tuh cukup unik-unik Dari motor udah unik Tapi kalo mobil Nah itu gue masih penasaran banget Apakah ada sesuatu yang beda disana Gitu ya kan Jadi buat kalian Yang belum subscribe Ayo subscribe Jangan lupa like Dan komen Jadi saya cincin terus Karena gue bakal ngebahas Ngebahas Tentang hal-hal Beberapa yang unik Di Thailand juga Dari temen gue itu Untuk Nambah wawasan kita guys Gitu loh Jadi gak cuman motor Yang Thai look Tapi mobil juga Ternyata banyak Yang Lucu-lucu Aliran Thai looknya Oke Jadi saya cincin terus Jangan lupa Subscribe See you in the next video And Bye-bye Bye